Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 22 Rencana Penangkapan Yesus Perayaan Paskah, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi, semakin dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat giat merencanakan pembunuhan Yesus. Mereka mencari jalan untuk membunuh dia tanpa setahu orang banyak karena mereka takut akan timbulnya kerusuhan. Lalu iblis memasuki Judas Iskariot, seorang dari kedua belas murid. Judas pergi kepada para imam kepala dan kepala pengawal baik Allah dengan maksud merundingkan cara yang terbaik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Tentu saja mereka sangat senang bahwa Judas mau menolong. Mereka berjanji akan memberinya upah. Demikianlah ia mulai mencari kesempatan supaya mereka dapat menangkap Yesus tanpa setahu orang banyak. Perjamuan Paskah Hari Paskah sudah tiba, yaitu Hari Domba Paskah disembelih dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes berjalan lebih dahulu mencari tempat untuk menyiapkan perjamuan Paskah bagi mereka. Kemana kami harus pergi? Tanya mereka. Ia menjawab, Bila kalian memasuki Yerusalem, kalian akan melihat seorang laki-laki yang berjalan membawa sebuah kendi berisi air. Ikutilah dia sampai ke rumah yang dimasukinya. Katakan kepada orang yang tinggal di situ, Guru kami minta agar Tuhan menunjukkan kepada kami ruangan di mana ia dapat makan perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia akan membawa kalian ke atas, ke sebuah ruangan besar yang telah disiapkan bagi kita. Disitulah kalian harus menyiapkan perjamuan. Murid-murid itu pergi ke kota dan mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka menyiapkan perjamuan Paskah. Yesus dan murid-murid yang lain tiba dan pada waktunya semua duduk bersama-sama mengelilingi meja. Ia berkata, Aku sudah menanti-nantikan saat ini. Aku ingin sekali makan perjamuan Paskah ini bersama-sama kalian sebelum masa penderitaanku mulai. Karena sekarang kukatakan kepadamu bahwa aku tidak akan memakannya lagi sampai semua yang dilambangkannya terjadi di dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil secawan air anggur. Setelah mengucap syukur, ia berkata, Ambilah dan bagikan di antara kalian. Karena aku tidak akan minum air anggur lagi sampai kerajaan Allah tiba. Lalu ia mengambil roti. Setelah mengucap syukur kepada Allah, ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Makanlah sebagai peringatan akandaku. Sesudah perjamuan malam itu, ia memberikan secawan air anggur lagi kepada mereka sambil berkata, Anggur ini adalah perjanjian baru untuk menyelamatkan kalian. Suatu perjanjian yang dimeteraikan Allah dengan darah yang kucurahkan untuk menebus jiwa kalian. Tetapi seorang di antara kita yang duduk di sekeliling meja ini akan mengkhianati aku. Aku harus mati seperti yang telah direncanakan Allah. Tetapi celakalah orang yang mengkhianati aku. Murid-murid saling bertanya siapa di antara mereka yang akan berbuat seperti itu. Lalu mereka mulai bertengkar tentang siapakah yang akan memperoleh kedudukan tertinggi di dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepada mereka, di dalam dunia ini raja-raja dan para pembesar memerintah budak-budak dan budak-budak itu mau tidak mau harus menurut. Tetapi di antara kalian orang yang paling banyak melayani dialah pemimpin kalian. Di dunia ini seorang majikan duduk pada meja dilayani oleh para pelayannya. Tetapi di antara kita tidak demikian halnya karena akulah pelayan kalian. namun demikian karena kalian setia kepadaku selama hari-hari yang mengerikan ini dan karena Bapakku telah memberikan kepadaku sebuah kerajaan maka pada saat ini aku memberikan kepada kalian hak untuk makan dan minum pada mejaku dalam kerajaan itu. Kalian akan duduk di atas tahta-tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon Simon Iblis telah meminta dengan sangat supaya engkau diserahkan kepadanya untuk ditampinya seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu memohon supaya imanmu tidak akan gugur sama sekali. Karena itu bila engkau sudah bertobat dan kembali kepadaku teguhkan iman saudara-saudaramu. Simon berkata Tuhan saya bersedia masuk penjara bersama-sama dengan Tuhan bahkan mati sekalipun. Tetapi Yesus berkata Ketahuilah olehmu Petrus bahwa sebelum ayam berkokok besok pagi engkau akan menyangkal aku tiga kali dengan mengatakan bahwa engkau sama sekali tidak mengenal aku. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya Ketika aku menyuruh kalian mengabarkan berita kesukaan tanpa membawa uang, tas atau pakaian cadangan adakah kalian berkekurangan? Tidak jawab mereka. Tetapi sekarang katanya bawalah tas dan uang kalau ada dan jika kalian tidak mempunyai pedang lebih baik jual baju kalian dan belilah sebilah. Karena sudah tiba saat penggenapan nubuat mengenai aku ia dimasukkan ke dalam golongan orang jahat. Ya segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai aku akan digenapi. Tuhan jawab mereka kami mempunyai dua pedang. Itu sudah cukup katanya. Yesus ditangkap. Kemudian dengan diiringi murid-muridnya ia meninggalkan ruang perjamuan itu dan seperti biasa pergi ke bukit zaitun. Di situ ia berkata kepada mereka berdo'alah kepada Allah agar kalian tidak ditaklukkan oleh cobaan. Ia berjalan terus kira-kira sepelempar batu jauhnya lalu berlutut serta berdo'a Bapak kalau engkau berkenan singkirkanlah cawan kengerian ini daripada aku tetapi kehendakmu yang jadi jangan kehendakku. Kemudian datanglah seorang malaikat dari surga menguatkan dia sebab ia berada di dalam penderitaan batin yang demikian rupa sehingga sementara ia berdoa dengan lebih tekun ia mengeluarkan keringat darah yang menetes ke tanah. akhirnya ia berdiri lalu kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur terlalu penat karena kesedihan. Tidurkah kalian? kata Yesus. Bangunlah berdo'alah kepada Allah agar kalian tidak jatuh bila kalian kena cobaan. Tetapi sementara Yesus masih berkata-kata datanglah Judas seorang dari kedua belas muridnya membawa serombongan orang. Judas menghampiri Yesus lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata Judas bagaimana engkau dapat mengkhianati Mesias dengan ciuman? Ketika murid-murid yang lain menyadari apa yang akan terjadi mereka berseru Tuhan bolehkah kami melawan kami membawa pedang? Lalu seorang diantaranya mengayunkan pedangnya ke arah pelayan imam besar dan putuslah telinga kanan pelayan itu. Tetapi Yesus berkata jangan melawan. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan memulihkannya. Kemudian Yesus berkata kepada para imam kepala, kepala pengawal baik Allah serta pemimpin agama yang mengepalai rombongan itu. Perampokah aku ini sehingga kalian datang dengan bersenjatakan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Apa sebabnya kalian tidak menangkap aku dibait Allah? Setiap hari aku ada di situ. Tetapi memang inilah saat kalian, saat iblis berkuasa sepenuhnya. Penyangkalan Petrus Mereka pun menangkap dia dan mengiringnya ke rumah imam besar. Petrus mengikuti dari jauh. Beberapa orang prajurit membuat api di tengah-tengah halaman, lalu berdiang di sekelilingnya dan Petrus turut berdiang. Seorang hamba perempuan melihat Petrus duduk dekat api. Di tatapnya muka Petrus lalu ia berkata orang ini pengikut Yesus. Petrus menyangkal Hai perempuan katanya aku sama sekali tidak kenal kepada orang itu. Tidak lama kemudian ada lagi yang memandang Petrus serta berkata Engkau pasti seorang dari mereka. Petrus menjawab Bukan. Kira-kira satu jam kemudian ada seorang lagi yang dengan tegas menyatakan Saya tahu orang ini juga murid Yesus karena keduanya berasal dari Galilea. Tetapi Petrus berkata Saudara saya saya tidak tahu apa yang saudara katakan. Sedang ia mengucapkan kata-kata itu ayam pun berkokoklah. Pada saat itu juga Yesus menoleh dan memandang Petrus maka teringatlah Petrus akan kata-kata Yesus Sebelum ayam berkokok besok pagi engkau akan menyangkal aku tiga kali. Petrus keluar dari halaman itu sambil menangis dengan sedihnya. Penjaga-penjaga yang menahan Yesus mulai mengolok-olok dia. Mereka menutupi matanya lalu meninju dia serta bertanya Hai Nabi siapakah yang meninju engkau? Dan mereka melontarkan berbagai macam penghinaan kepadanya. Keesokan harinya waktu matahari mulai terbit bersidanglah mahkamah agama termasuk imam-imam kepala dan semua pejabat tinggi agama. Yesus dihadapkan kepada majelis itu dan menyuruh menyatakan apakah benar ia telah mengaku dirinya sebagai Mesias. Tetapi ia menyahut Sekalipun aku mengatakannya kalian tidak akan percaya kepadaku atau membiarkan aku membela perkaraku. Tetapi tidak lama lagi aku Mesias akan duduk di atas tahta di sisi Allah yang maha kuasa. mereka semua berseru. Kalau begitu engkau mengaku bahwa engkau anak Allah. Yesus menjawab ya benar. Perlukah kita mencari saksi-saksi yang lain? Seru mereka. Kita sendiri telah mendengar dia mengatakannya. berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.